Intro Kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil di bawah umur kembali terjadi di wilayah Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kali ini korbannya adalah seorang siswi dengan inisial AN yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. AN merupakan warga Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang kini kondisinya sedang hamil 4 bulan. Diduga kehamilan korban karena dipaksa melakukan hubungan intim oleh pelaku, yang tak lain adalah tetangga korban sendiri yang tinggal di lokasi perkebunan kelapa sawit PTPN 3 Rambutan, Serdang, Bedagai. Korban diketahui positif hamil lantaran mengeluh sakit di bagian perut. Oleh sang ibu, korban kemudian dibawa ke rumah neneknya untuk diurut. Namun sang nenek curiga dengan kondisi perut cucunya yang kian membesar, sehingga lebih menambah kepanikan sang ibu yang akhirnya membawa anaknya ke bidan terdekat dan dinyatakan positif hamil. Karena merasa belum puas dengan jawaban sang bidan, ibu korban kemudian membawa korban ke sebuah rumah sakit untuk diperiksa melalui USG, guna mengetahui lebih pasti tentang keadaan tubuh anaknya. Lagi-lagi hasilnya positif korban telah hamil 4 bulan. Anak saya suruh beli obat sama bapaknya. Udah beli obat pulang, perutnya sakit. Minta kusuk sama neneknya. Siap minta kusuk sama neneknya, neneknya bilang sama saya, Perut anak itu kok besar, dianya kok keras. Jadi, saya panggilkan bidan aja. Udah dipanggilkan bidan, kata bidannya positif. Saya kurang puas, saya bawa di USG. Jadi, katanya memang positif. Berapa bulan, bu? Empat. Empat bulan. Di kemana dibawa, bu? Periksa USG dimana? Di kota, pak. Awalnya korban takut untuk menyebutkan orang yang telah menghamilinya karena diancam akan dibunuh oleh pelaku bila korban memberitahu orang tuanya. Namun lewat bujuk rayu orang tua, akhirnya korban mengakui bahwa laki-laki yang menghamilinya berinisial NO 56 tahun dan juga merupakan tetangga mereka yang bekerja sebagai karyawan perkebunan. Menurut kami, bagaimana si pelaku ini masih berkeliaran kenapa tidak mengenai jalur hukumnya, bagaimana akan begitu. Kami sebagai masyarakat di desa kota baru ini merasa trauma atau merasa ketakutan dengan kejadian-kejadian seperti ini. Jangan-jangan nanti ke depannya masih banyak lagi korban-korban yang diintah atau yang sudah ada, yang lewat-lewat belum terungkap. Jadi kami ingin kasus ini supaya terungkap gitu. Jadi harapan Bapak untuk pihak penegak hukum bagaimana Pak? Supaya penegak hukum itu menjalankan hukum yang dengan seadil-adilnya, dengan sebagaimana layaknya. Seorang predator itu harus bagaimana. Jangan berkeliaran, jangan menjadi momok atau mimpi buruk bagi masyarakat setempat. Khawatir adanya korban lain, pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polres Teping Tinggi dan hingga kini pihak Polres Teping Tinggi masih melakukan penyelidikan. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita Tribrata TV Salam Tribrata!